Ini mungkin teman-teman bisa diperhatikan kalau ada yang kirim aplikasi, jadi mungkin bisa lebih dipoles lagi aplikasinya sebelum dikirimkan. Nah, pembicara kita hari ini, Ibu Murni Handayani, PhD, adalah Head of Research Center for Nanotechnology System di BRIN. Without further ado, silahkan Ibu, kami bersilahkan. Baik, terima kasih banyak, Mbak Rana, atas waktunya ya. Selamat pagi dan selamat malam, selamat siang, selamat 24 jam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, izin saya untuk share screen ya. Mungkin saya akan izin screen. Sudah ya? Sudah ya? Ini kayaknya harus di go back lagi deh, Ibu. Ini kayak kelihatan dua slide gitu. Oh, gitu ya? Bentar ya? Saya pakai dua ini, masuk ya? Bentar, bentar. Ini sekarang masih loading, Ibu. Sudah ya? Mungkin di display settingnya ya, Ibu. Karena ini kayak masih ada dua slide. Yang kelihatan next slide-nya bakal apa itu, Ibu. Ya, oh gitu. Bentar ya, saya balik lagi ya. Saya stop dulu. Bentar ya. Apakah sudah ya, satu slide? Ini masih tampilan powerpoint yang belum di slide show, Ibu. Bentar ya. Sudah? Sudah. Nah, ini udah, Ibu. Oke, oke. Baik, terima kasih banyak. Jadi, di sini ya, sebelum saya masuk langsung ke CPNS, mungkin sebaiknya saya perkenalkan diri dulu ya. Sama juga nanti, apa sih, Brin, dan apa saja kita sebagai seorang peneliti. Jadi, saya tidak akan langsung ke CPNS-nya itu biar ada trigger ya untuk kita. Sebenarnya seorang peneliti itu apakah hanya di dalam lab terus atau seperti apa gitu ya. Nanti saya akan memberikan gambaran saya selama ini gitu ya. Sebagai seorang peneliti itu yang ternyata memang asik gitu ya. Kalau selama ini kan pemikiran teman-teman mungkin peneliti itu ya udah dalam lab saja gitu. Terus kemudian berhadapan dengan tembok gitu ya. Sepertinya ya. Jadi, tidak asik gitu ya. Dan kemudian juga terkekang waktunya seperti itu. Padahal kita punya banyak hal yang ternyata banyak yang bisa kita lakukan sebagai seorang peneliti kayak gitu ya. Jadi, ini sementara saya perkenalkan diri dulu. Dulu saya di LIPI ya, yang sekarang menjadi Brin. Sebenarnya Brin itu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut bahwa kita itu jadi integrasi dari semua lembaga riset di Indonesia ya. Tergabungkan menjadi Brin dari LIPI, BPWT, Batal, Lapan, dan semua lembaga riset yang ada di kementerian. Bergabung menjadi Brin dari 2021 ini ya. Maaf, ini 2011. Ini 2021. Saya salah ketik. Kemudian saya pernah menjadi spesial asisten profesor ya di USA Komunistis setelah saya lulus S3. Kemudian saya juga dosen di Universitas Swasta ya di Pamulang University sejak saya pulang dari Jepang. Kemudian visiting scientist di NT Uni 2019 dan 2023 kemarin. Kemudian visiting research scientist juga di TU Brandsweig ke Jerman ya. Ini beberapa awards yang pernah saya terima. Satya lancana karya Satya ke-10, Best Paper Awards Molex Trust Fund di France, Women in Chemistry Office CWBU di Ottawa di Kanada, Jess Best Hope Fellow dengan Nobel laureate di Tokyo, Kemudian Japan-Asean Science Technology Innovation Platform Award di 2022, Indonesia Touring Foundation, Best Presenter of Indonesia Touring Foundation 2024, dan finalis juga ya dua kali di L'Oreal ya. Kemudian reviewer di beberapa jurnal internasional seperti CIMA ya, Journal of Environmental Management, Chemical Physics Letters, International Journal of Energy Research, Chemospan, Material Skills, Polymers, Melacuus, dan beberapa lainnya yang tidak bisa saya butuhkan, baik K1 dan K2. Ini akademik profil saya ya, masih harus banyak belajar ya. Kemudian ini keluarga saya, saya mempunyai empat anak ya, masih kecil-kecil, yang satu SMA, jadi jaraknya jauh, karena waktu itu S2 dan S3 saya program ya. Kemudian setelah S3 terakhir, saya anak kedua dan seterusnya dekat-dekat gitu ya. Jadi sekarang anak masih kecil-kecil, yang dua, tiga, empat, kemudian ini ya, untuk BRIN ya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi ya, BRIN itu dari LIPI, BPPT, PATAN, LAPAN, Kementerian Riset dan Teknologi, dari semua Kementerian Lembaga itu menjadi satu. Jadi kita satu-satunya di Indonesia sekarang itu berkumpul bersama dalam BRIN ini gitu ya. Jadi tidak ada lagi Lembaga Riset dalam Kementerian seperti itu. Kemudian semuanya menjadi BRIN. Jadi ini dibentuk ya, sejak 2021 bergabungnya gitu ya. Nah, head ofisnya di Jakarta, hanya saya di Tangerang Selatan, di BJ Habibi ya, KST-nya namanya, Kawasan Sain dan Teknologi BJ Habibi. Jadi dekat dengan Jakarta. Kita punya banyak sekali ya, ada yang di Lampung, ada yang di Jogja, ada yang di Cibinong, ada yang di Bali, ada yang di Lombok, ada yang di Jakarta, ada yang di mana-mana ya sekarang ya. BRIN itu banyak sekali. Nah, ini tempat saya bekerja ya, di Puspitek. Mungkin sudah ada pernah yang ke sini belum? Belum ya. Nanti kalau pas main ke Indonesia, pas pulang ya, bisa ya berkunjung ke kantor saya, saya selalu welcome ya. Silahkan, jika saat Indonesia, misalnya di Jakarta, atau di Tangerang Selatan gitu ya, di BSD gitu ya, yang rumahnya dekat-dekat situ, atau pas saat ada acara berkunjung, kita bisa menghubungi saya. Jadi bisa main ke Puspitek ya, sekali ya. Nah, ini struktur organisasi ini ya, dari kita dibawa langsung presiden, Sapa Labrin, kemudian Waka ya, Waka Brin, kemudian ada sekretaris utama, Sama gitu, ada lima biru, nah kemudian kita ada untuk riset itu, di organisasi riset ini, ada organisasi ORTN tadi, yang dari Batan tadi ya, menjadi ORTN, kemudian, Tata Kompeten, Ekonomi Kesehatan Rakyat, ada OR Energi dan Manufaktur, dari BPT dulunya ya, nah saya yang dikunjungi ini, di OR Nanotehnologi dan Material, kemudian ada OR Elektronika dan Informatika, OR Penerbang dan Antareksa, OR Kebumi dan Maritim, OR Hayati dan Lingkungan, OR Pertanian dan Bangan, OR Kesehatan, OR Arkeologi, Bahasa dan Sastra, jadi sangat lengkap sekali. Kemudian kita didukung oleh beberapa dari Deputi, itu ada Deputi Bidang Bicaraan dan Bangunan, Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi, Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi, Deputi Bidang Pemanfaat Riset dan Inovasi, Deputi Bidang Sumberdaya Manusia, jadi, dan pendanaan, seperti kemudian manajemen talentas, dan banyak hal yang lainnya itu banyak, jadi di Bakar Putian. Jadi, kita sangat lengkap sekali sekarang ya, dan memang, di sini kita lihat banyak sekali OR-OR yang dalamnya, misalnya tentang tadi, 8 dulunya, menjadi organisasi penerbangan antariksa gitu ya, banyak sekali, jadi, jadi teman-teman dari beberapa background ya, bisa masuk semua lah kayaknya, seperti itu ya. Dari ORTN, nuklir, tentang kenukliran gitu ya, kemudian OR energi dan manufaktur gitu, tadi banyak sekali, ada pusat riset teknologi, riset konferensi, energi, dan segala macamnya, kemudian elektronika, informatika, kebumian, dan maritim gitu ya, kemudian no teknologi dan material gitu, kita ada, ada banyak sekali. Nah, ini juga pertanian, dulu yang dari kementerian pertanian, banyaknya masuk ke sini, kemudian OR, pengetahuan sosial gitu ya, dari politik, kemudian keberdudukan, kewilayahan, hukum, dan agama, serta yang lainnya ya, masuk ke sini, dan arkeologi, bahasa, dan sastra, jadi memang banyak sekali ya, tentang pemerintahan ekonomi, keceteraan masyarakat gitu, jadi kita ada berapa, 12 ya. Infrastruktur juga, kita sekarang sangat lengkap sekali, semua open platform, jadi kita bisa, lewat, namanya itu LSA, jadi kita bisa banyak sekali ya, kalau di dalam eksperimen ya, ataupun yang komputasi juga, itu open platform bisa di, siapa saja bisa gitu, bisa dilihat di website, apa yang mau kita inginkan, alat apa gitu ya, bisa kita makanya, semua open, untuk semuanya gitu. Nah, kita di sini ya, kita ada, bisa kerja sama dengan industri ya, kemudian juga setara, dengan akal ini, semua infrastruktur yang ada di lab, BRIN ini sekarang, semua bisa dipakai, baik industri, kemudian student, kemudian juga akademis di kampus, kemudian semuanya, bisa menggunakannya, jadi, di dalam LSA itu ada dua, kalau orang BRIN sendiri, internal itu, kita bisa pakai virtual account, kita akan mendapatkan virtual account, itu, pertama itu sekitar 20 juta, gitu, nanti kita bisa top up dari publikasi, seperti itu ya, nah, ibaratnya isentif lah, berdalam bentuk virtual point ya, yang bisa kita, untuk misalnya kita mau kartu, lagi sampel, seperti itu, kalau bisa juga cash, apa maksudnya, berbayar ya, berbayar langsung gitu, bisa, bisa transfer, seperti itu, jadi, kalau industri misalnya, mau karakterisasi, atau mau dosen, atau mau dari luar, mau melakukan karakterisasi itu, bisa, bebas ya, nanti, pembayarannya bisa lewat, transfer, nanti ada, ada kayak virtual accountnya gitu ya, dikasih pembayarannya itu, menggunakan virtual account, yang bisa kemudian kita, transfer seperti itu, jadi, dan ini pun juga misalnya, kerjasama dengan BRIN ya, dengan, dengan, pekerjaan itu juga bisa, seperti itu, jadi, bisa secara kolaborasi, riset bersama, seperti kayak itu ya, nah, kita, sekarang ini, ada capacity improvement, kita, seperti saya, punya post doktoral juga, gitu ya, dari luar negeri, yang tahun kemarin, dan negeri, lulusan UGMS 3, langsung post doktroberin, kemudian juga, riset asisten gitu ya, saya punya riset asisten 3, sekarang gitu ya, baru S2 di TB, kemudian nanti juga, mau ke, luar negeri gitu ya, interseek gitu, jadi, kita sekarang, ada capacity improvement, jadi, kita menerima, post doktroberin, kita mau punya, visiting researcher ya, jadi teman-teman juga, nanti di sini, jika, pingin, jadi visiting researcher, seperti itu bisa, gitu ya, misalnya, di luar negeri, jadi asisten profesor, atau associate professor, gitu ya, atau profesor, gitu ya, mau ke BRIN gitu, itu bisa juga gitu, Nah, kita juga, apa namanya, mempunyai beberapa, banyak sekali sekarang, program-program ya, yang bisa kita pakai, gitu ya, jadi, pada saat kita menjadi peneliti BRIN, itu kita, yang bisa banyak menjalankan kolaborasi, baik dengan industri, baik dengan dosen, kemudian, kita bisa mendapatkan postdoc juga, kita sendiri bisa postdoc luar negeri, kita bisa menjadi vision scientist, seperti yang saya tadi, tapi kita juga bisa mempunyai postdoc, atau bisa mempunyai, visiting researcher di BRIN, gitu, kita bisa mempunyai, bimbingan mahasiswa di BRIN juga, gitu ya, kerjasama bareng dengan, beberapa dosen, gitu, dan kita juga mempunyai sekarang, degree by research, DBR, S2, dibayarin full oleh BRIN, nanti mereka setelah LUS S1, bisa langsung S2 di BRIN, nanti, apa namanya, S2 dan S3 itu, full, ngerjakan di BRIN, tapi dia, apa namanya, promoter pertamanya itu, kita bisa memilih di beberapa universitas yang menjadi, apa namanya, yang sudah menjalin kolaborasi dengan BRIN, seperti itu. Nah, ini risk mobility, yang sudah saya sebutkan, ya, ada visiting professor, ada permanent position, kemudian postdoctoral, ada RA, gitu ya, ada RA dari MS, atau PhD, ada, kemudian research grant juga, jadi kita memang sudah, banyak sekali programnya, gitu ya. Nah, ini yang degree by research, yang sudah kita banyak kerjasama, baik dalam negeri, dan luar negeri, jadi, mahasiswa itu akan full di BRIN, kemudian, tapi nanti mendapatkan, degree dari universitas, yang sudah kerjasama dengan BRIN, gitu ya, baik luar negeri, maupun dalam negeri, sudah banyak sekali. Begitu. Ini skema fasilitas pendanaan, ada beberapa grant yang bisa kita coba, ya, di BRIN, itu open juga untuk semuanya, jadi bisa kerjasama ya, kalau kita orang BRIN, bisa ngajak bareng, beberapa institusi di luar negeri juga, gitu, bisa mencoba banyak grant kita, gitu. Ini mungkin yang belum ketahui ya, kita bisa lihat di sini nanti, di website-nya bisa dilihat. Nah, seperti itu. Kita juga ada matching fund, kolaborasi, seperti saya, saya punya grant matching fund, dengan UPSI Malaysia, seperti itu. Jadi, sekarang sudah mulai banyak sekali, bahkan sekarang dibuka koneksi dengan Australia, gitu ya, banyak hal yang bisa dicoba bersama, gitu. Nah, bergabung menjadi penelitian BRIN, itu yang saya tadi sebutkan ya, jadi tidak hanya melakukan eksperimen, hanya terus-terusan di dalam lab, gitu ya, kalau yang berbasis eksperimen, atau tidak hanya untik di ruangan, berada melalui tembok, gitu ya, untuk komputasi, atau yang teori, gitu ya, kita itu bisa keliling dunia, bisa mengajar menjadi dosen di kampus, gitu ya, bisa melakukan disimilasi riset, di konferen nasional-internasional, bisa mempunyai banyak publikasi, jurnal internasional berikutasi tinggi, bisa menjadi postdoc, ya, ke luar negeri, bisa menjadi visiting scientist di luar negeri, bisa membimbing mahasiswa di BRIN, dengan joint supervision, dengan dosen, ya, di kampus, dan punya mahasiswa negeri by research juga, S2 dan S3, tadi sudah saya jelaskan, gitu ya. Nah, kemudian juga bisa mempunyai risk asisten, kita bisa mempunyai postdoc dari dalam negeri, maupun luar negeri, bisa menjadi visiting researcher dari luar negeri, bisa mempunyai selain visiting researcher, kita bisa juga menjadi kolaborasi, ya, menjadi kolaborasi dengan dosen tadi, dari kampus, baik dalam negeri dan luar negeri, kita juga bisa mengekerjasama dengan industri, gitu ya, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh, ya, memang ini di lab, nah, yang di atas ini saya dengan postdoc saya, dan beberapa teman, gitu ya, kemudian dengan mahasiswa, jadi ada banyak mahasiswa yang di BRIN, ya, dan ini ada RA3 saya, yang samping-samping saya di belakang ini, yang laki-laki ini, mereka sedang kuliah di ITB, tapi mereka risknya full di BRIN, seperti itu, dan yang samping kiri, yang perumur-perumur ini, yang baru S1, gitu ya, mereka juga full di BRIN kerjanya, jadi di BRIN itu, kita ada mahasiswa, karena kita join supervision, ya, dengan kampus, gitu, karena memang mungkin peralatannya, kalau di BRIN, alhamdulillah sekarang lengkap, ya, jadi kita bisa fokus, gitu ya, untuk riset, gitu, nah, ini beberapa, yang tadi, barang-barang riset, barang, apa namanya, mahasiswa S1, S2, dan S3, di bawah pimpin yang saya, nah, kalau kita jadi peneliti, kita otomatis, dari hasil riset, kita bisa publikasikan di jurnal, ya, kita bisa mempunyai jurnal yang berreputasi, gitu ya, contoh-contohnya ini, kemudian paten, gitu ya, kita juga ada paten juga, ya, yang bisa kita berburu-buru-buru, gitu, nah, kemudian, seperti yang saya bilang tadi, jadi peneliti kita bisa keliling benua, gitu ya, kita bisa kayak seperti, di Jepang ini, ya, itu hub meeting, ya, dengan Nobel Laureate, nah, itu, kemudian juga, scientific representation di Tokushima, kemudian, Strasbourg France, gitu ya, kemudian, ini di Women in Chemistry, di Kanada, kemudian Harvard, dan MIT, gitu ya, kemudian kita juga bisa mendesimeksi, dengan ikut internasional conference, gitu ya, seperti itu, di Florida, ya, di Florida ini, di ACS conference, gitu ya, seperti itu, kemudian ikut di Korea Exchange Program, kemudian ke Malaysia, gitu ya, ada kolaborasi riset bersama, seperti itu, kemudian seperti yang saya sebutkan, kita bisa menjadi visiting scientist, di beberapa kampus di luar negeri, gitu ya, jadi memang tidak monoton sebagai seorang peneliti, memang banyak hal yang bisa kita lakukan, ya, jadi jangan khawatir, gitu ya, kalau selama ini berpikirannya, apa sih menjadi peneliti, ternyata, sebagai peneliti kita punya, apa namanya, freedom, ya, bisa melakukan kebebasan, tapi kebebasan bertanggung jawab, untuk riset kita, dan untuk bertanggung jawab sebagai seorang peneliti, gitu ya, kita bisa mendapatkan banyak hal, gitu ya, seperti visiting scientist juga, gitu, kemudian Turea Science Foundation Award, gitu, kita bisa menjadi dosen tamu, ataupun dosen, saya menjadi dosen NIDK yang tadi saya sebutkan, ya, jadi dosen yang setiap minggu kita bisa mengajar juga, ajar juga dosen tamu, kita bisa menjadi VT speaker, di beberapa internasional, maupun nasional, ya, seperti di Bali, ya, seperti ini, kemudian di, ini di sensor teknologi workshop, ya, di ITB, waktu itu di Bandung, kemudian, ini di, Untas Pamulang, collaboration meeting juga, dengan NAN, gitu ya, kemudian, jadi penguji, di, di, apa namanya, ujian tesis, ya, S2, seperti itu, kemudian di UNS, kemudian mengajar S2, ya, di UNS juga, guest lecture, gitu ya, dosen tamu di sana, di ITB, seperti itu, di UI, di WAD, yang sekali, ya, nah, kita juga bisa membuat conference, ini pada saat saya menjadi ketua conference internasional, gitu ya, waktu itu, bersama dengan beberapa, apa namanya, teman, gitu, nah, kemudian juga bisa mengisi juga motivation seminar, gitu ya, waktu itu, kemudian kita bisa, nah, banyak hal yang kita bisa kerjakan juga, dan kemudian banyak sekali kegiatan, ya, ini di ORNM, dengan Prof Ratno, dan semua kemarin, apa namanya, ini pusat riset sistem nanotelogi, yang saya dengan beberapa, sivitas, ya, ini acara Agustusan kemarin, gitu, kita ada lomba-lomba Agustus, ini puncaknya kemarin, nah, ini postdoc dua, postdoc dari India, kemudian, dengan asisten saya, dan dengan beberapa mahasiswa, gitu, ya, kemudian ini, kita punya, waktu itu dapat grant, dengan industri, gitu, ya, udah sekalas-sekala, pilot plan, gitu, ya, sampai sekarang masih, dikita kerjakan, oke, ya, jadi, seperti itu, ya, jadi, menjadi soamplity itu, sebenarnya, banyak hal bisa kita dapatkan, kita, seperti yang saya sebutkan, apa namanya, sangat, bagi saya itu sangat dinamis, dan, apa ya, kita bisa melakukan banyak hal, gitu, kita mendapatkan banyak benefit, gitu, ya, sebagai seorang peneliti, tidak hanya eksperimen dalamnya, tapi, banyak sekali hal-hal yang kita peroleh, yang saya sebutkan tadi, ya, jadi, tidak perlu khawatir, jangan perlu, jangan khawatir, selama ini, kan, banyak sekali peneliti itu, ngapain aja, gitu, ya, tapi, sudah saya jelaskan semuanya, seperti itu, kita bisa mengenalkan, bisa meng, apa namanya, mengenalkan, riset kita, kita bisa mendesiminasikan, memberikan manfaat juga, kita bisa, menyebarkan ilmu yang kita punya juga, sebagai seorang dosen di kampus, gitu, ya, jadi, tidak perlu khawatir, apa namanya, nah, ini, untuk tahun ini, gitu, kita, berindah, mengadakan pembukaan, ya, seleksi pendaftaran CPNS, tahun 2004, ini formasinya, banyak sekali, ya, dari 500, formasi sebagai peneliti ahli muda, dengan kualifikasi pendidikan S3, juga, saja, gitu, ya, jadi, ini kesempatan besar sekali, mungkin, ada yang punya saudara, atau teman-teman sendiri, gitu, ya, yang, setelah dari luar negeri, ingin, apa namanya, mengamdikan diri, gitu, ya, ke Indonesia, gitu, ya, nah, sebagai peneliti ahli muda itu, seperti apa, apa sih, gitu, ya, kalau dulu saya masuk, itu, benar-benar di basic, ya, karena saya dulu itu, pada saat, masuk itu, LIPI itu, dulu saya LIPI, kan masih itu, saya sebagai peneliti ahli, pertama, peneliti ahli pertama itu, paling awal, ya, jadi, gitu, nah, kalau peneliti ahli muda itu, sudah lompat di atas, tiga, tiga, ya, lompat dua kalinya, jadi, pertama, 3A, pertama, 3B, kemudian, muda, 3C, kalau muda itu, 3C, golongannya, ya, gitu, jadi, sudah tidak di basic lagi, sudah menjadi peneliti ahli muda, gitu, nah, itu, kalau sekarang, untuk masuk ke peneliti ahli muda itu, butuh, saya itu dulu, dari, karena, saya ke setop di, apa namanya, harus kuliah dulu, kan, ya, harus kuliah S2 dan S3, itu, maksudnya panjang sekali, tapi, kalau di sini sekarang, baru S2, masuk dari S3 itu, langsung, cut beberapa, dua level di bawahnya itu, jadi, tidak perlu, perlu waktu lama, gitu, tetapi, langsung ke peneliti ahli muda, gitu, jadi, setelah peneliti ahli muda nanti, ke peneliti ahli madia, setelah peneliti ahli madia itu, ke peneliti ahli utama yang paling tinggi, gitu, saya sekarang di peneliti ahli utama, itu, sudah mentok, ya, seperti itu, jadi, saya tinggal manage, dan tinggal membimbing yang di bawahnya, biar bisa naik sampai atas, seperti itu, nah, ini pendaftaran, 20 Agustus sampai 6 September 2024, kebutuhan formasinya itu, ada 263 untuk umum, gitu ya, 75 untuk pelulusan terbaik, berperiodikat dengan pujian atau kumrat, 10 untuk penyandang disabilitas, 125 diaspora, banyak ya, dulu saya itu, pada saat masuk, itu, yang daftar itu sudah 127 ribu, sayangnya banyak sekali, yang diterima, dulu kalau nggak salah itu, sekitar 200 ya, tapi kan itu S1 ya, kompetisinya memang luar biasa, dari dulu ya, tapi sekarang ini, formasinya yang luar biasa, banyak gitu, karena lulusan S3 gitu, kalau dulu saya itu, S3 kayaknya cuma 1-2 orang gitu, S2 juga gitu, banyaknya S1, tapi kompetisinya luar biasa, sulit ya, memang dulu, dari dulu itu memang, kompetisinya tinggi banget, tapi sekarang, saya kira ini, informasi yang sungguh, kesempatan yang bagus, kalau bagi saya ya, kalau seandainya saya itu, lulusan S3 itu, ini kesempatan yang bagus sekali, kemudian ada 2 putra-putri, oleh Papua, dan 25 putra-putri, oleh Kalimantan, informasi lengkapnya, bisa teman-teman, dia di cisn.brin.go.id, gitu ya, seperti itu, cat pelaksanaannya, seleksinya, itu pendaftaran, untuk waktu itu, sampai 6 September, ada seleksi administrasi, seperti ini, bocor ya, seleksinya, itu ada seleksi administrasi, kemudian nanti ada seleksi SKD, dan seleksi SKB, saya mungkin jelaskan nanti, seleksi administrasi itu, nanti 20 Agustus, sampai 13 September, kemudian ada sistem bukur ya, penggunaan hasil seleksi administrasi, jadi kalau bisa, nah, di sini pintu utama, untuk masuk, jadi pastikan, pada seleksi administrasi itu, semua sudah lengkap, jangan sampai kececar, karena sekali kececar, kita tidak akan bisa masuk, ke jenjang berikutnya, sayang sekali ya, seperti itu, nah, itu hasil seleksi administrasi, diumumkan, 14-17 September, ada kemudian masa sanggah, jika kita memang ada sesuatu, yang menurut kita itu, harusnya kita bisa lah, lulus administrasi, itu bisa kita ada masa sanggah tersebut, di 18-20 September, kemudian penjatualan SKD, nah ini SKD itu, seleksi kompetensi dasar, nanti saya jelaskan apa di dalamnya gitu ya, itu 16 Oktober, sampai 14 November, jadi ada, ada tiga ya, ada TWK, ada TIU, ada TKP, gitu, nanti saya jelaskan, pengumuman hasil SKD, 17-19 November, ini juga sistem gugur ya, nanti, nah, kemudian yang lolos itu nanti, masuk ke SKB, SKB itu seleksi kompetensi bidang, itu, 20 November, sampai 17 Desember, kemudian, pelaksanaan SKB-nya, 9-20 Desember, dan pengumumannya sekitar, awal Januari, sampai pertengahan ya, 5-12 Januari 2025, seperti itu, nah, persyaratan yang biasa, seperti itu, ya itu, sehat jasmen rohani, WNI, tidak pernah dihukum, tidak pernah dihentikan dengan hormat, misalnya, sebagai PNS, gitu ya, tidak berkundurkan sebagai CPNS, PNS, atau anggota TNI, atau Polri, tidak menjadi anggota tepung separtai, kemudian, memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai ya, karena sarannya S3, memang seluruh S3, seperti itu, kemudian, tidak memiliki ketergantungan terhadap, obat obatan terlarang ya, kemudian, berusia 18 tahun, minimal, dan maksimal itu 40 tahun, kalau dulu itu, S3 itu 35 tahun, sekarang sampai 40 tahun ya, ini dibuka, jadi ini, kesempatannya bagus lagi gitu ya, kemudian, memiliki 3 HKM, sebagai kontributor utama, nah itu, HKM itu, apa gitu ya, itu 2 artikel, jurnal ilmiah terindeks, global berreputasi, jadi, kita itu punya indeksasi di BRIN, jadi nanti itu, kalau itu, gabungan antara, apa namanya, skim banggo, atau, skopus, dan, web of science gitu ya, jadi, mohon maaf ini, mau mati, jadi, kita ada indeksasi sendiri gitu ya, itu, ada, jurnal ilmiah terindeks global berreputasi tadi, plus 1 artikel di jurnal ilmiah terindeks global berreputasi, kalau kita punya lagi, jadi 3, atau kalau itu, kita nggak ada, bisa diganti dengan buku ilmiah, diterbitkan oleh penerbit nasional, yang terakhir kita, kemudian naskah, atau bisa naskah akademik, naskah demik, yang, ada pre-pressnya ya, atau kemudian, kekayaan tektual tadi, seperti yang saya sebutkan tadi, yang terdaftar, itu patent ya, kita kalau punya itirah patent, yang udah kita daftarkan ke, DCKI, dan terdaftar gitu, seperti itu, itu bisa untuk menggantikan jurnal, jadi, itu ya, HKM-nya, ini udah saya sebutkan tadi, ada bukti dukungnya, nomor DOI, dan karya tulis ilmiah, yang diterbitkan tadi, atau buku ilmiah tadi, atau naskah akademis, atau sertifika karyan intektual, jika kita hanya mempunyai dua, dan satu lagi accept-nya itu bisa, jadi, tiga ya, karena kalau misalnya punya jurnal, itu tadi dua, plus satu accept-nya itu bisa, bisa dipakai, nah ini yang tadi saya sebutkan, apa sih seleksi administrasi, jadi, pelamar itu nanti menggugah dokumen gitu ya, secara online, jadi semua online gitu ya, di BKN ya, ini ada web-nya gitu ya, nah disitu nanti kemudian, yang pelamar itu, yang dinyatakan lulus administrasi itu, akan mencetak kartu peserta gitu, kemudian disitu ada nanti, lokasi dan jadwal seleksi, akan diinformasikan lebih lanjut, ini tadi, cisn.brim.gode.id, nah kemudian setelah itu, ada seleksi kompetensi dasar, atau SKD, ini yang perlu kita persiapkan gitu ya, kita harus berlatih lah gitu, ya, jadi SKD ini diperuntukkan, bagi pelamar yang lolos, ala seleksi administrasi, bobot penilaian sekitar 40%, dari total nilai keseluruhan. Isinya adalah tes wawasan kebangsaan, jadi komputer based ya, kalau dulu saya masih paper based, jadi saya itu dulu, saya itu nasional yang dibuka, secara online keseluruhan se-Indonesia, sebagai peneliti pertama kali, itu di 2005 itu, jadi full semuanya by online, tapi tesnya satu, kalau dulu saya dapat tes itu di Buraya Bogor, jadi masih menggunakan paper test ya, kalau sekarang sudah enak menggunakan komputer test gitu ya, jadi ada tes wawasan kebangsaan, TWK tadi, ada tes intelijensi umum, atau TIU, dan tes karakteristik pribadi. perserta yang terlalu seleksi administrasi itu akan bisa memilih ya, untuk mengikuti SKD, atau menggunakan nilai pada sertifikat SKD, cat PKN tadi, kemudian kelulusan SKD ini, dasar pada ada nilai ambang batas, jadi atau passing grade, jadi nanti itu ada nilai ambang batas yang dipersyaratkan seperti itu. Nah, kemudian kelulusan SKD ini akan di, kemudian sebagai peserta untuk seleksi selanjutnya, SKB tadi ya, jadi, perjumlah paling banyak, tiga kali alokasi formasi, dan diurutkan berdasarkan peringkatnya, jadi nanti itu ada, ada nilai-nilainya gitu, nah itu di, akan diurutkan sebagai peringkat. Nah, kemudian masuk ke SKB, itu bagi yang lolos SKD tadi, jadi kalau SKD nggak lolos, kita nggak bisa masuk ke SKB ini. Ini nilai-nilainya 60%, nanti ada, ini karena, kompetensi bidang, tesnya, tes sesuai dengan kompetensi, dan bidang, yang kita acukan sebagai seorang penelitikan ya, nah itu, itu biasanya tes kompetensi jabatan, ada tes wawancara, dan di situ ada tes motivasi kayak itu ya, kemudian, ada uji kompetensi ya, seperti HKM-nya tadi kayak itu, nah itu nanti ada tes tersendiri gitu ya, di situ. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk ini, kalau ada pertanyaan gitu ya, seperti itu. Oke, mungkin itu ya dari saya. Terima kasih, mungkin kalau jika ada pertanyaan, saya kembalikan ke Mbak Rana sebagai moderator. Terima kasih banyak Ibu untuk sharing-nya, mulai dari tadi, ceritanya menjadi peneliti di BRIN ya Bu, yang ternyata bisa melakukan banyak hal, nggak cuma hanya di lab saja, tapi juga bisa sharing penelitiannya di berbagai negara, di luar negeri ya Bu. dan juga tadi sudah diceritakan ya teman-teman, gimana tips-nya buat mendaftar CPN SD BRIN, yang formasinya lumayan besar ya Bu, ternyata tahun ini sampai 500 orang, itu kayak wau banget, dan itu untuk lulusan S3 kan Bu, harus S3. Jadi kayak ini teman-teman mungkin yang sudah S3. Mungkin kesempatan langka ya, bersama-sama. Iya Bu. Ini menarik banget buat teman-teman yang mungkin sudah S3, atau ada koleganya yang sudah S3, bisa mendaftar di BRIN, karena jenjangnya juga sudah langsung ke peneliti yang akhir. Mungkin kalau ada yang tanya berapa tech home pay-nya gitu, mungkin bisa nanti saya infokan juga ya, jika ada yang tertarik. Nah ini Bu, karena kita mungkin langsung lanjut aja ya Bu, kita ke sesi Q&A. Nah ini buat teman-teman, misalnya ada yang mau bertanya langsung, boleh banget raise hand, atau kalau misalnya tidak berkenan raise hand, bisa juga dituliskan di chat box. Ini kebetulan sudah ada satu pertanyaan Bu di chat box, dari Bapak Ferdi Firman Shah. Terima kasih Ibu atas pemaparannya, yang sangat luar biasa menginspirasi, izin bertanya Ibu, untuk degree by research S3, apakah harus sudah pernah terlibat dalam projek BRIN, atau bisa didaftarkan tanpa pernah mengikuti projek di BRIN? Itu pertanyaan yang pertama Bu. Lalu pertanyaan selanjutnya, bila sudah PhD, yang didapatkan dari program degree by research, apakah terdapat jalur khusus untuk masuk ke BRIN, atau tetap harus mengikuti CASN? Saya sekarang sedang menumpuh studi S2, dan sangat tertarik perihal program ini. Ya, mungkin satu-satu yang pertama tadi, untuk degree by research S3 ya. Jadi, kalau untuk DPR, walaupun sebelumnya belum pernah mengikuti projek di BRIN, tidak apa-apa bisa. Tapi, pada saat mau mencoba DPR, harus cari peliti yang sesuai dengan temanya. Ibaratnya, keinginan itu, misalnya saya sebagai seorang luar, kemudian pengen degree by research S2 atau S3. Saya pertama kali, karena semua sistem seleksinya di BRIN, saya mencari orang BRIN, orang peliti BRIN, yang saya tertarik interes dengan researchnya. Apakah beliau bersedia untuk menjadi pembimbing saya, co-promoter saya? Misalnya Mbak Rana sekarang di BRIN, kemudian saya ingin S3, atau lebih mudahnya Pak Ferdi ingin S3. Bisa menghubungi saya, bisa enggak Bumurni menjadi co-promoter saya, karena saya anggap Bumurni risetnya itu satu line, dan saya tertarik dengan riset yang Bumurni kerjakan. Seandainya menjadi co-promoter saya, saya bersedia untuk misalnya nanti risetnya di BRIN, memang risetnya harus full di BRIN, kayak gitu ya. Kemudian mengikuti semua aturan yang di BRIN. Nah, untuk kemudian, untuk tujuan, degerinya kan dari universitas itu, universitasnya yang tadi saya sebutkan banyak tadi. Sekarang saya ada ke ITB, tiga orang, dan satu lagi mau ke UPSI ke Malaysia, gitu. Ada beberapa yang mau ke Australia, ya. Sekarang udah mulai kerjasama, ada buka kita kerjasama degeri BRIN dengan Australia, dengan Swinburne University. Kemudian ada, mana aja ya tadi ya, saya banyak sekali sekarang udah karena benar, ya. Nah, itu. Nah, nanti, jadi saya sama promotor saya itu, kemudian bisa mencari promotor yang saya misalnya sesuai, gitu ya, yang di BRIN itu, gitu. Nah, itu dengan, ini ada University of 2020, dengan Siba University Jepang, kemudian, kemudian Leiden, ya. Leiden to Delft, Wageningen, gitu ya. Udah took place to off technology, University of Gruningen. Sebenarnya itu. Tapi nggak tahu ini yang sudah fix, yang mana, yang gitu ya. Karena ada beberapa, mungkin baru, ya ini dimerahin ya, yang udah jelas itu yang saya tahu, Swinburne. Kemudian, apa namanya, UPSI, kemudian UTM, kemudian Berlin, ya. Kemudian Politeknik University Toms, kayak gitu ya. Jadi nanti, kalau di dalam negeri itu, banyak sekali. UGM, UI, ITB, kemudian, UNPAD, kemudian, banyak ya, kemudian UNS, gitu, kemudian IPB, banyak sekali. Jadi nanti bisa, kemudian memilih ya, dari situ. Jadi, tidak, tidak harus, sebelumnya punya proyek bareng, tapi pada saat, mau mendaftar BRIN, harus mau ada yang bersedia, menjadi co-promotornya yang pertama di BRIN itu. Nah, nanti bisa, misalnya nih, Pak Ferdi, ingin di UGM, karena sudah, punya calon di sana, yang sesuai, gitu. Itu bisa nanti, saya kalau diskusi dengan dosen yang di UGM, gitu ya, seperti itu. Tapi nanti, kita di BRIN itu, ada seleksi, beberapa seleksi itu, nah, itu dokumennya bisa paralel, gitu. Nanti ada dokumen, apa, kesediaan, ada, kemudian ada selat pengantar, dari Kepala Pusat Riset, kayak dari saya, gitu ya, sebagai Kepala Pusat Riset, banyak, seperti itu, memberikan disposisi, atau memberikan, selat pengantar, atau, apa namanya, selat persetujuan, di approval, gitu, untuk, salah satu, apa namanya, yang berintu, untuk menjadi co-promotor, gitu. Nah, promotornya, dari kampus itu tadi, nanti ada, kayak, matching bareng, bersama, diskusi, gitu, risetnya, seperti itu, judul, dan segala macamnya, nah, itu, nah, itu, yang di, biasanya, kalau sudah, keterima, di baris itu, risetnya kan di, itu, nanti, didaftarkan, riset asisten, untuk mendapat, lawan setiap bulannya, itu, dari riset asistennya, seperti itu, karena, yang didanain, itu, tuition fee-nya, memang, full free, ya, karena, di, sama, dibayar langsung, ke kampus, kayak gitu, seperti itu. semoga, udah, mbak, apa, udah, ibu, jawabannya, mungkin, dari, mas Ferdi, kalau ada, tanggapan, boleh, boleh, lagi, tanyakan, baiknya, mulai dari sekarang, apa, apa, mencari, gitu ya, dari, si Vita, mana, yang cocok, seperti itu, bersedia, menjadi promoter, gitu, karena, ini ada kasus, seperti saya, juga, yang mau, mendaftar di, UPSI Malaysia ini, juga, sebelumnya, belum, riset bareng dengan saya, gitu, tapi, kalau yang di ITB, ada tiga orang, sekarang itu, dulu, S1-nya, memang, di bawah BMI saya, ya, kemudian, mereka tertarik, untuk lanjut S2, saya, ini, apa namanya, yang, mendorong mereka, untuk S2, dan, yang merekomendasikan mereka, untuk, lanjut KTP, kebetulan, saya ada kolaborasi, bareng, riset bareng, ya, dengan ITB, seperti itu, tapi, yang mau, ini nanti, saya ada satu lagi kan, jadi, ada empat riset asisten, dan, empat, apa namanya, mahasiswa, degree by riset, gitu ya, itu, yang satu ini, tidak, ada kaitannya sebelumnya, jadi, pada saat S1, tidak di bawah BMI saya, tapi, langsung, mencari S2, mencari saya, untuk, bersedia menjadi pemimpinnya, kayak gitu, seperti itu, terima kasih, Ibu, jawabannya, mungkin, saya ada pertanyaan, lanjut, terkait ini, kebetulan, S2 juga, kan, Bu, kalau misalnya, mau mendaftar S3, lewat jalur yang tadi, yang degree by research, dari BRIN, kalau kampusnya, nggak ada di list yang tadi, Bu, apakah, boleh juga, mengajukan, kalau kita menemukan, co-promotor, gitu, dari BRIN-nya, untuk menjadi, misalnya, salah satu, dosen pemimpin, di komiti kita, gitu. Ya, jadi, selama ini, yang saya tahu ya, itu, semua sudah ada MOU, karena, tidak semua kampus itu, menerima, MOU, apa, tidak, apa, tidak semua kampus, itu, mengadakan degree by research, yang membolehkan, student itu, untuk risk of full di BRIN, seperti itu. Nah, jadi, harus ada MOU, atau, mereka, kampusnya itu, memberikan, izin ya, untuk full research di BRIN, tapi, seperti ini, jadi, kayak, di Swinburne University, itu, ada dua, dua, apa namanya, skema. Jadi, mahasiswa full di sini, selama satu tahun, nanti di Swinburne, setengah tahun, balik lagi ke sini, setiap tahun, ke sana, setengah tahun, kayak gitu. Jadi, makanya, itu harus ada MOU, jadi, seperti apa gitu. Kemudian, kalau di, UMSI juga, mintanya, ada di, BRIN, setengah, apa, satu tahun, di sana, hanya sekali aja, gak apa-apa, setengah tahun, gitu. Tapi, kalau yang di Swinburne, ada yang bisa full di Swinburne, ada yang, jadi, full di Swinburne, karena, mereka, bersedia mendanain, selama, tinggal di sana, kemudian, tuition fee, segala macamnya, dari BRIN, ada yang seperti itu. Jadi, semuanya, berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, baiknya, yang sudah ada MOU, karena, kalau tidak ada MOU, khawatirnya, ada kesulitan, studenya tadi ya, seperti itu. Karena, ada yang beberapa kampus itu, tidak, belum ada kerjasama dengan BRIN, jadi, tidak tahu bahwa, BRIN itu kan nanti, memberikan tuition fee full, kemudian, mahasiswanya itu, ada di BRIN, setengah tahun, baru di sana bisa, sisanya, atau, Anda ada kesepakatan bersama, seperti itu. Seperti, adpas, kayak main, biasanya, Nah, itu mungkin bisa propose, misalnya, promotornya itu, suruh bilang, promotornya itu, suruh bilang ke OR ya, untuk membuat, apa namanya, diskusi bersama gitu ya, dengan, dengan pihak universitas yang mau dituju itu, apakah, bersedia jika, apa, menjadi, mahasiswa dekri baris itu, apakah mereka bersedia untuk menerimanya, karena, kalau full di luar negeri, berarti kan ditanggung, apa, allowance yang setiap bulannya itu kan ya, sama, pihak luar negeri, untuk, allowance fee-nya ya, karena, untuk yang, apa namanya, tuition fee, dan matriculation fee, semuanya dari BRIN, oke, tapi, itu tanpa, tanpa launch-nya, nah, kalau memang, nggak bisa menanggung, berarti ya, di BRIN gitu, nanti di BRIN jadi riset asisten, dibayarin gitu, setiap bulannya, tapi memang harus, jadi, RI itu, hanya dibayarkan, selama dia ada di BRIN, masih masih 2 saya itu, akan internship selama 3 bulan di, apa namanya, di, Sukuba, di Sukuba Jepang, nah, kebetulan besok saya, besok pagi jam 7, saya diskusi sama profesornya, profesor di Jepang, nah, yang di TBI tadi, memang sering saya arahkan, untuk bisa keluar negeri gitu ya, untuk bisa internship ke mana, adakah Swiss, atau ke mana yang satunya, ini baru saya arahkan, untuk ikut summer school nanti gitu, atau winter school gitu ya, nah, seperti itu, tapi ya itu, selekanya jadi RA, yang sekarang ini, pada saat keluar negeri 3 bulan nanti, itu sama BRIN tidak boleh, jadi, harus segera bercuti, selama 3 bulan itu, tidak akan dibayari, tuition, apa namanya, allowance-nya, allowance fee, setiap bulannya itu, tidak akan dapat, nah, sebaik gantinya, makanya saya ke provisor, sama provisor, diajukan ke Jaso, untuk mendapatkan allowance, selama di Jepang, seperti itu, karena, pendanaan dari BRIN, itu, untuk pembayaran ke kampus kan, tuition dan matriculation fee itu, dalam bentuk, full langsung dibayarkan ke kampus, tapi, yang per bulannya itu, sama BRIN, dicadikan RA, tapi, harus berada di BRIN, kalau di luar BRIN, berarti harus koordinasi dulu, dengan kampus, apakah bisa memberikan allowance fee-nya, tiap bulannya itu, nah, seperti itu, gitu, karena, kasihan, kalau, ya gitu, makanya tanpa allowance, itu kan, tidak akan bisa lancar kan, iya, benar, karena, kalau misalnya, PhD di Amerika, kan, kita, skemanya itu, ada yang, graduate research assistant, atau teaching assistantship, ya bu, dan, di tahun pertama, biasanya kan, kita kelas dulu, makanya, tadi, saya kayak, bertanya, kalau misalnya, ikut programnya BRIN, yang itu, kelasnya gimana nih, apakah, bisa kelas dulu, tapi tadi, ibu kayaknya, udah jelasin juga, kan, ternyata bisa, tergantung, kerjasamanya gimana, biasanya, makanya ada MOU, atau ada kerjasama, mungkin biar, kerjasama itu, itu, mungkin untuk menerangkan, ya, atau untuk memberikan, lebih, biar enak, untuk siswanya, kayak gitu, karena kalau tidak ada itu, sepertinya, karena ada kesempatan, kewatinya, kampusnya, benar-benar beratkan, harus full di sana, tanpa ada, apa namanya, loan segala macemnya, dan perkuliannya, gitu ya, kemudian, berinya juga, ada keinginan tertentu, nah itu, biasanya, pasti ada, diskusi bersama dulu, gitu, terus kemudian, dibuat MOU, akan ada, dekiripan riset itu, kita. Terima kasih, ibu jawabannya, nah ini, kayaknya tadi, mas Ferdi yang nanya, mungkin ada feedback ya, karena recent. Oh ya, izin, ibu, dan moderator, tadi ibu, terima kasih atas jawabannya, tadi saya chat, yang pertanyaannya dalam bentuk tulisan, menangkan ibu, nama saya Ferdi, dari mahasiswa S2, di Wageningen University Belanda, kemarin ibu, saya sempat lihat juga, yang degri by research gitu, dan mungkin, tadi sempat, mungkin pertanyaan kedua ibu, tadi saya sempat tulis, mengenai apakah ketika setelah, kita mendapatkan, degri by research, kita mendapatkan, gelar S3, apakah kita bisa, masuk secara khusus, ke formasi green, atau mungkin memang menggunakan, apa ya, alur CASN yang berlaku, mungkin itu pertanyaan lanjutan, bu, yang tadi, lalu ada pertanyaan kedua, bu, mungkin ini sedikit, beri hal kepersiapan, dari yang master ibu, bila memang berkenan, untuk menjawab, untuk, tadi sempat ibu, jelaskan tentang, MSC, tesis fun, apakah memang kita, dari mahasiswa yang sedang tesis, itu dapat, memohon, co-supervisor, untuk tesis kita, ke, pusat riset, ataupun OR, yang ada di BRIN, dan apakah memang, ada suatu mekanisme khusus, apakah kita perlu, update tentang, proyek yang ada di, BRIN nya, atau memang, kita hanya tinggal, mengkontak, beberapa, supervisor, yang memang, setema dengan, rencana tesis kita, seperti itu ibu, terima kasih. Baik, kalau untuk, yang tadi, yang pertama dulu itu, untuk CASN itu, jadi nanti kalau, DBR gitu ya, sudah lulus itu, masuk ke CASNnya, jelurnya tetap sama, jadi, tidak ada prioritas, karena semuanya, harus berdasarkan, sekarang itu, berdasarkan online tadi, itu semuanya, harus masuk, tapi paling tidak, kalau selama, saat di BRIN itu kan, otomatis, pas dekri, bayi riset itu, dituntut untuk, memenuhi HKM tadi itu loh, jadi, otomatis HKMnya, sudah terpenuhi, karena untuk mendaftarkan, harus punya tiga publikasi, intinya kan berarti ya, HKMnya tadi kan, tiga publikasi, itu selama di BRIN itu, untuk S3 itu, ada apa namanya, kayak ada pembimbingan gitu loh, untuk kalau saat ini, mau mendaftar CASN, ya sudah disiapkan, kalau bisa, bisa memenuhi HKM itu, dari S2 atau S3, jadi memang, harus disiapkan, tiga itu gitu, jadi paling tidak, sudah siap, tapi kalau untuk, prioritas selama SKD, SKD itu karena dari, dari PKNnya ya, nah itu, selama itu lulus, nanti, di BRINnya, kompetasi bidang, otomatis, harusnya lebih mudah, karena, kompetasi bidang itu, sesuai dengan, kayak apa sih, yang kita lakukan, kemudian publikasi itu, kita akan ditanyakan, lebih detail, kalau itu publikasi kita, pasti kita menguasai sih, pasti, itu sangat mudah lah, kita sebagai seorang peliti, gitu, seperti itu, jadi, kebanyakan yang, di negeri barista S3, gitu, yang memang belum punya, afiliasi itu, pada mendaftar langsung, kayak kemarin juga ada, tahun 2022 kan ada, PPPK, ada P3K ya, jadi itu, sebagai, nah, 10 orang, tapi sekarang gak dibuka, itu kayak, jadi, ada ASN, dan non-ASN, ya, non-ASN itu, waktu itu dibuka P3K, itu 10 orang itu, pada mendaftar akhirnya, karena mereka di dalamnya, udah tahu, seperti apa, akhirnya mereka cocok, akhirnya, terus, kemudian mereka udah bersihkan diri, untuk masuk ke mendaftar itu, akhirnya keterima kebanyakan, karena mereka udah siap ya, udah tahu, gitu, udah tahu lingkungannya, dan juga udah tahu, seperti apa masuknya, seperti itu, kemudian yang tadi, untuk, untuk matching fund, untuk S2, tesis gitu ya, intinya ya, ya, gitu ya, jadi, itu sepertinya, belum ada ya, tapi, kita itu ada program barista dulu, tapi sekarang gak terbuka, jadi, BRIN itu memberikan, pendanaan, apa namanya, memberikan, uang, kalau S2 itu, berapa, kalau S1 dulu, 8 juta ya, karena masih selesai dapat, di semester, semester akhir S1 itu, kalau S2 lebih besar ya, itu diberikan, uang untuk eksperimen, untuk, uang untuk, intinya untuk, skripsi ya, TA gitu, itu di, di tahun terakhir gitu, jadi, pada saat, tesis itu juga ada, seperti itu, itu programnya namanya barista, jadi, kita bisa mendaftar, nanti dapat pendanaan, untuk tesis gitu, nah, itu hanya, itu diperuntukkan, bagi yang, di bawahnya, co-promoter BRIN, seperti itu, seperti itu, jadi, kalau sekarang, saya tidak tahu, apakah membuka, apa tidak, tahun 2024, tapi masih, saya tahun kemarin, ada dua yang mendapatkannya, seperti itu, jadi, co-promoternya, mungkin harus dari BRIN ya, jadi, nanti BRIN harus mendaftarkan, barista itu, kita yang, yang memberikan banyak, dokumen-dokumen, persetujuan, kemudian, apa namanya, bukti kita, co-promoter, seperti itu, semoga bisa menjawab, pertanyaannya, terima kasih Ibu, atas jawabannya, semoga, sudah clear ya, Mas Fardy, tadi pertanyaannya, nah, ini ada pertanyaan selanjutnya, dari Mas Denizar, silahkan Mas Denizar, masih di mute Mas, terima kasih, Mbak Rana, terima kasih, baik, sebenarnya, izin bertanya, Bu Murni, mungkin, barangkali, di sini ada teman-teman juga, yang sudah PNS, kali ya, jadi, kebetulan saya juga, sudah PNS, Bu Murni, nah, sebenarnya, di Unair Ibu, di Unair, di Unair, saya ada bimbingan, mahasiswa dari Unair, Pak Angga, Pak Angga, Fisika ya, oh Fisika, di Fisika, baik, saya di, Fakultas Ekonomi, Bu Murni, ya, baik, baik, iya, ya, mungkin, mewakili teman-teman saja, barangkali ada, Ibu ya, kalau sudah posisi PNS, nih, Ibu, kita, nah, mau masuk ke BRIN itu, berarti, kita harus, mengundurkan diri dulu ya, dari PNS, yang di universitas, baru kita bisa daftar, di CSN BRIN, kayaknya, nggak bisa ya, tadi, Tung, bentar, kayak bentar ya, saya malah belum, ini, kayaknya, karena ada tulisnya, seperti ini kan, tadi ya, bentar ya, saya share ulang, ya, boleh, karena, mungkin sekadar informasi, nggak tahu sih, saya dari teman sih, ada, oh ya, mungkin saya bisa, tek pompe ya, tek pompe-nya, di BRIN itu seperti apa, gitu ya, boleh, itu kan, biasanya, kalau untuk ke muda, sekarang ini, kita tuh ada, gajinya tuh, gaji pokok, plus tunjangan, jadi gaji pokok itu, dalamnya kadang ada tunjangan fungsional, gitu ya, tapi pas setiap PNS kan, tunjangan fungsional, karena belum fungsional, kita tuh belum dapat, tapi kalau udah PNS, tuh tunjangan fungsional, masuk gaji pokok, sama ada tunjangan kinerja, ya, tunjangan kinerja itu, jadi, itu sekitar 10 juta ya, pelitif muda, kalau udah berkeluarga, kalau nggak berkeluarga, paling 9 atau berapa gitu, karena ada, tunjangan beras, tunjangan sekelah macam, itu PNS gitu ya, itu, kita ada tunjangan kinerja soalnya, jadi, itu dibayarnya, per awal bulan, itu dua, jadi, satu yang tadi, gaji pokok, dan tunjangan fungsional, dan tunjangan beras sekelah macam, itu di dalam satu pembayaran, kemudian yang dua, itu tunjangan gaji, tunjangan kinerja, pembayaran, itu dalam satu hari, gitu, biasanya, kadang ada yang, dalam satu hari pertama, sama hari kedua, seperti itu, nanti kalau abis muda, itu peneliti Madya, kalau Madya itu, totalnya ya, take company-nya, karena saya udah pernah, dapat Madya, Madya kan ya, Madya itu 17 juta, kemudian sekarang, kalau saya peneliti utama, itu sekitar 27, seperti itu, sekitar ya, jadi sekitar, karena ada tunjangan kinerja, seperti itu, nah itu ya, jadi, banyak teman-teman, yang waktu itu, dari peneliti muda, baru dua tahun, langsung ke peneliti Madya, yang masuk itu, kayak Mas Angga, ya itu, karena waktu itu, masih aturan lama, itu mengumpulkan, poin ya, misalnya, jumlah internasional, reputasi tinggi, ada HKM-nya, masuk semua, jadi diminta, kalau Madya itu, HKM, dari muda ke Madya itu, butuh, tiga, kemudian, apa namanya, representation, dua, seperti itu, kemudian, punya grant, eksternal, internal ya, kalau nggak salah, jadi ketua agrointernal, itu dua, atau berapa, nah itu HKM-nya memenuhi semua, bisa masuk ke Madya, dan poinnya juga, memenuhi poin, poinnya itu, poin, apa namanya, sekitar, kalau untuk Madya itu, 550 kan ya, kayak itu, kalau utama nanti, 850, seperti itu, itu memenuhi, itu bisa cepat, kalau sekarang, aturan baru, itu, kita ada maksimalnya, misalnya, per tahunnya itu, ada SKP itu loh, ada SKP, kayak seperti itu, nah itu, tapi untuk muda, saya kira, oke lah ya, untuk hidup di Indonesia, gitu, sepertinya, sepertinya tergantung, semua itu kan tergantung kita, tergantung, tapi harusnya, di atas WMR lah, seperti itu, nah untuk, ini ya, di sini, nah ini, di sini kayaknya, tidak pernah diberhentikan, dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, dan tidak dengan hormat, sebagai PNS, PPPK, anggota TNI, jadi, tidak pernah diberhentikan, dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat, kalau permintaan sendiri, atau, atau diberhentikan, tidak dengan hormat, sebagai pegawai swasta, nah itu, saya juga, saya tidak berani, kalau yang ini ya, tapi karena, biasanya, kalau sudah keluar di PNS, kayaknya sulit ya, masuk PNS, sekarang kan semua, diatur oleh BKN kan ya, betul, seperti itu, nah mungkin, baiknya, ini salah saya, Denizar, jika, bisa nanti, sekarang baru lulus S3 ya, atau sudah lulus, atau belum? sedang S3, di Turki saya, pesisir sekarang, kerjasama nanti, dengan, ilmu ekonomi kan ada ya, tadi di sosial gitu, kerjasama dengan, gitu ya, nah kalau di luar negeri, jadi asisten profesor, bisa diundang tuh, jadi visiting researcher, visiting researcher itu, setiap bulannya, kalau nggak salah, dapat 16 juta ya, kalau nggak salah. Visiting researcher, itu masa, masa kerjanya bu, untuk visiting researcher? Itu, misalnya, nanti jadi, tapi sudah harus lulus S3, dan misalnya, jadi asisten profesor, di luar negeri itu, bisa, mendaftar sebagai, visiting researcher di BRIN. Seperti itu, jadi, misalnya ada teman-teman di sini, gitu ya, sedang, menjadi associate, atau full professor, atau asisten profesor, gitu, itu bisa, apa namanya, kita undang, menjadi visiting researcher, itu tergantung dari kita, yang mengundang, gitu ya, kalau mau bersedia mengundang, itu, itu, saya bakal ada nanti, visiting researcher itu, tapi dari orang luar sih, sebenarnya orang Indonesia, di luar negeri itu bisa, nah, itu bisa, tiga bulan, kayak gitu. postdoc di BRIN juga, kalau seandainya ada yang, pingin selah lulus S3, pingin postdoc, itu bisa, itu setiap bulannya juga, sekitar 15 juta 900 ya, itu kita, saya, saya tahun kemarin itu, ada postdoc, salam, dari UKM ya, baru flash graduate, karena tidak boleh double afiliasi, dulu bisa double afiliasi, awal-awal, jadi, tapi karena, entah kenapa, aturannya kemudian berubah, harus yang single afiliasi, jadi yang belum kerja, baru fresh, kemudian, postdoc di BRIN, nanti pada daftar di BRIN, biasanya pada gitu, seperti itu, jadi nanti bagi yang sini, sudah S2, eh kok S2, S3 ya, S3 ingin berkali di BRIN, mungkin bisa, fresh D2 langsung daftar aja, postdoc dulu gitu, sambil postdoc, biasanya pada tahun, nanti CSN gitu, udah pada, menyiapin HKM itu, jadi bisa ngejar paper gitu ya, karena postdoc bisa sampai 2 tahun, atau pas postdoc 1 tahun, biasanya pada langsung daftar, CSN, apa namanya, PNS, CPNS di BRIN, terima kasih banyak, Bu Umurni, atas informasinya, ya, itu, kalau, kalau ngebaca, persyaratan sebenarnya, lebih kayak ini Bu ya, karena disitu ada tidak ya, berarti, sebenarnya boleh kalau, mengundurkan diri sendiri gitu, atas permintaan sendiri, nah itu ya, tidak, tapi Anda Tusan tidak berguna sebagai CPNS, atau PNS, atau anggota Tuan, nah, tidak berkedul, iya, karena ada info dari teman, beliau sebelumnya, ada yang pernah, iya, di Surakarta, UNS, atau, saya agak lupa, di Surakarta, teman dari Rusia, tapi ya, terus, keluar dari PNS, beliau masuk ke BRIN sekarang, jurusannya apa ya, Political Science, atau apa ya, saya agak lupa, Political Science, kalau nggak salah, cuman, ya itu karena, mungkin disini kan, tertulisnya tidak pernah diberhentikan, dengan hormat, atas permintaan sendiri, nah, kalau atas permintaan sendiri, berarti nggak bisa nih, tapi kalau kita sendiri yang minta, ke kampus nih, misalnya saya, mau mengundurkan diri gitu, nah, berarti kan harusnya bisa malah ya, iya nggak sih Bu, tidak atas permintaan sendiri ya, iya berarti, saya mohon maaf ya, ini saya khawatir, tidak berani menjawab ya, agak-agak, kalau memang ada, agak khawatir, kalau masnya udah settle PNS, kemudian saya, jawab ini tuh ternyata, di belakangnya, nah itu, mungkin baru cari banyak informasi ya, yang udah, apa namanya, saya maaf baru, baru ada pertanyaan seperti ini, dari Mas Denizar ya, jadi, iya ya juga ya, belum pernah ada yang tanya seperti ini, saya kemarin juga ngisi di, PP Yosaka itu, pertanyaan banyak banget, tapi, nggak ada pertanyaan ini ya, iya ya, belum, belum, belum tahu ini, tapi saya, nggak, 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 agak khawatir ya, memberikan pertanyaan, ternyata, ternyata, kalau ternyata nggak bisa, seperti apa gitu, khawatir menyesal, takutnya kan saya memberikan, ini ya, jadi untuk hal ini, saya nggak berani muka, banyak, harus banyak pertanyaan, ya, banyak pertanyaan ke, ke, apa namanya, ke teman-teman gitu ya, atau nanti, kerjasama dengan BRIN, seperti itu, bisa. Siap, siap, terima kasih banyak informasi, Terima kasih banyak Ibu, nah ini kebetulan ada pertanyaan dari Instagram juga Bu, tapi ini mungkin lebih ke, bertanya, tentang kerjasama dengan BRIN ya, dibandingkan dengan CPNS-nya, jadi ada yang bertanya, kalau kita ikut lomba di luar negeri, dan mau ngajuin sponsor, buat proyek tersebut, apakah kita bisa mengajukan ke BRIN Bu? Untuk sponsor kayaknya belum ya, belum, belum ada, apa namanya, program seperti itu, kita, program-program BRIN itu, banyak sekali sekarang, kayak pendanaan itu, pendanaan riset, nah pendanaan riset ini, di open untuk banyak, jadi bisa mendaftar, tapi kayak sepertinya, sponsor untuk lomba itu, tidak ada di situ, mungkin nanti setelah ini, bisa saya share sedikit lah gitu, pendanaan-pendanaan apa yang dibuka, itu bisa itu, saya bisa mengajak teman-teman dari luar negeri sebenarnya, kalau memang, apa namanya, berkenan gitu ya, bisa dilibatkan, jadi nanti publikasi bisa ada dalam bersama, pada saat hasil, hasil, apa, riset bersama gitu, kayak gitu. Menarik Bu itu kesempatannya, terutama buat yang mungkin belum berpengalaman publikasi, misalnya, jadi, belum ada pengalaman riset, dan mungkin, lagi nyari proposal grant, jadi kan bisa, bisa lewat, ini ya Bu. Ini ada, mungkin ini dua pertanyaan terakhir, Bu izin sebelum kita tutup ya Bu, acaranya. Ada yang bertanya di chatbox juga, apakah ada batasan usia, untuk postdoc di BRIN, atau tidak Bu? Karena kalau CPNS kan di sini, 40 tahun ya Bu, batasnya. 40 tahun. Kalau postdoc di BRIN itu, ada juga sepertinya ya, bentar saya, saya lihat di, mungkin ini saya stop ya. kebetulan kemarin, kemarin itu sudah, sebentar ya, jadi kita, jadi persyaratannya itu, warga negara Indonesia, atau warga negara asing, telah menyelesaikan pendidikan, program dokter, atau S3, paling lama, 5 tahun, sejak kelulusan. Jadi tidak ada syarat umurnya. Tidak memiliki afiliasi, atau keterikatan kerja, dengan instansi lain, kemudian memiliki pengalaman, dan keahlian yang relevan, dengan topik kepakaran, yang dipilih, dan dibuktikan dengan, bukti rekam jejak, atau portfolio, kegiatan riset, dan inovasi. Bagi warga negara asing, harus mendapatkan izin keimigrasian, sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan, dan berkomitmen, menyelesaikan program, dengan menandatangi dokumen, komitmen pelaksanaan program. Jadi tidak ada. Hanya, ini tadi mungkin ya, yang membatasi itu, 5 tahun setelah, kelulusan S3. maksimal. Seperti itu. Berarti tidak ada, batas usia ya, Bu, kalau untuk, tidak tertulis di sini, tidak tertulis batas usia, tapi, 5 tahun maksimal, sejak kelulusan S3. Lulusan gitu. Nah ini terkait postdoc juga, Bu, kalau sudah menjadi ASN di BRIN, apakah masih bisa ikut program, postdoc-nya, Bu? Bisa. Jadi banyak sekali, teman-teman sekarang itu, baru postdoc di luar negeri, jadi ada yang di NTU, ada yang di, Luksembuk ya, itu ada juga, jadi, ada batas, jadi nanti, tapi kalau postdoc, otomatis tunjangan fungsional itu dihentikan, hanya tunjangan fungsional kalau nggak salah ya. jadi, kemudian, jabatan fungsional kita berhenti, karena sebagai, sivitas, yang mengikuti pelatihan ya, kalau nggak salah ya. Seperti itu, kalau postdoc. Tapi kalau kita, hanya 6 bulan maksimal, atau sebagai visit, kayak saya ya, saya waktu ke Singapura 6 bulan, visiting scientist gitu ya, itu tetap normal, berjalan normal. Jadi saya masih harus memenuhi, apa namanya, HKM ya, kita setiap tahun itu ada HKM, ada KKM ya, jadi ada, apa namanya, hasil kerja minimal, setiap tahunnya gitu. Misalnya gini, saya, targetnya itu awal tahun, menentukan, ditentukan target publikasi jurnal itu 2, patent 1 misalnya, seperti itu. Nah, itu tetap berlaku, tapi kalau kita postdoc di luar negeri, lebih dari 6 bulan, itu kan diputus itunya, apa namanya, kita sebagai, PNSD BRIN yang aktif itu, diputus, jadi kita dibebaskan, kalau nggak salah ya, atau masih ya. Intinya, kita nanti pulang harus mengaktifkan lagi, jabatan fungsional kita gitu. Dulu saya kuliah, tumble itu juga di-stop untuk, jabatan fungsionalnya. Jadi, pada saat saya pulang ke Indonesia, saya harus kemudian, mengaktifkan kembali, untuk jabatan fungsional, biar bisa naik kemana, dia ke utama seperti itu. Jadi selama postdoc itu berhenti. Seperti itu. Baik ya Bu, terima kasih atas itu. Tapi bisa kita, kita dari BRIN itu banyak sekali, yang postdoc luar negeri itu, bebas, kita justru malah di-encourage ya, untuk postdoc luar negeri. Nah, syaratnya itu nanti, ke afiliasi BRIN kayaknya harus masuk, kalau kita postdoc. Itu apakah ada waktunya, kayak beberapa tahun setelah bekerja, baru boleh postdoc, atau mungkin. Jadi gini, sekarang, kemarin itu, ada yang diaspora di luar negeri, masuk ke BRIN, postdoc di sana, jadi belum nelesain kontraknya dulu gitu. Nah, itu tergantung kesepakatan dengan, Pak LTH sekarang ya, kapan mau baliknya, kayak gitu. Tapi ada juga yang, di sini setahun, bisa postdoc ke luar negeri gitu. Itu, nanti persetujuan tergantung dari atasannya, disetujui tidaknya itu. Sebenarnya itu. Baik, terima kasih Ibu. Nah, ini karena sudah jam 9, tapi kebetulan ternyata, masih ada yang bertanya, mungkin nanti, kalau Ibu berkenan, saya kirimkan ke Ibu, atau Ibu berkenan untuk menjawab sekarang? Nggak, nggak, menjawab sekarang aja. Sekarang saya, sibuk ya, nanti kalau udah ini, saya ada meeting sama, turut-turut ya, kemudian apa namanya, ada 5 meeting sama sehari besok. Jadi, ada juga ya. Masa arah, kalau jadi saya kembali juga gitu. Oke, kalau kita ini, kita lanjutkan ya, Bu, ini 3 pertanyaan terakhir, setelah itu, kita tutup, Bu. Ini ada yang bertanya dari Mas Edo, selamat malam, izin bertanya, Bu, terkait hal teknis, ketika misal sudah diberi, apakah APC, untuk publikasi ilmiah, akan di cover oleh instansi. Nah, untuk APC ini, BRIN tidak pernah memberikan, ini ya, apa namanya, bantuan APC ya, karena bagi BRIN, kita dituntut, untuk agar bisa publikasi ke jurnal yang berkualifikasi, tapi bisa yang, apa namanya, subscription ya. Karena memang itu, dianggap sebagai, memang natural, sebagai tugas seorang peliti itu, bisa tembus ke jurnal, tanpa harus berbayar, seperti itu. Seperti itu. Jadi, APC tidak pernah didanain. Jadi, kita bisa kolaborasi dengan, apa, kampus, atau kita, ya, menggunakan yang kita, kayak Elsevier, atau Willi itu, banyak sekali yang tidak berbayar, itu banyak sekali, kayak saya itu, kalau tidak ada support dari, apa namanya, saya selama ini, awal itu pasti, submissionnya ke yang subscription, tanpa berbayar, kayak gitu. Saya selalu pakai yang itu, tapi kalau memang kampus, kerjasama dengan kampus, saya ada dana APC, minggu umur ini, nggak bisa dipakai, gitu. Kemudian, yaudah, saya submit ke, jurnal yang berbayar, gitu. Seperti itu. Tapi, menurut saya, prosesnya sama juga sih, ternyata berbayar pun, bisa ada lama, gitu ya, yang tanpa berbayar, yang ke satu, yang kemarin, kemarin, kebarusan saya itu, yang saya itu, dalam tahun ini, itu banyak sekali, yang publish, tanpa berbayar, memang, ya, sama, cuma tiga bulan juga, gitu. Cuma dua bulan, tiga bulan, seperti material letters, itu lumayan cepat, bagi saya kemarin, ya, sama, material chemistry and physics, ya, itu juga cepat juga, dua bulan setengah itu, udah dapat balesan, gitu. Ada beberapa seperti itu, jadi, tidak menjamin juga ya, yang berbayar itu cepat, gitu. Terima kasih, Ibu, informasinya. Nanti, lanjut dari, Mas Abdu, selamat malam, dan terima kasih atas pemahaparannya, Ibu. Saya ingin bertanya, selain menjadi ASN BRIN, apakah ada kesempatan untuk internship, atau program magang, dengan jinjang S1, untuk bergabung dengan BRIN? Ya, jadi, kita memang, sebelum tahun 2023, tuh banyak sekali, pemagang ke BRIN tuh banyak banget. Banyak sekali. Nah, S1 ya, kemudian lanjut TA. Jadi, beberapa semua, mahasiswa saya yang S1, di babing saya tuh, awalnya memang magang, selama satu bulan, dua bulan, gitu ya. kemudian lanjut ke TA. Biasanya seperti itu. Nah, hanya, mulai tahun kemarin, mulai tahun kemarin itu, sepertinya, tidak dibuka, pemagangan. Apa, karena overload, apa seperti apa, gitu ya. Tahun kemarin itu, kan, kita masuknya ke website semua, semua by online. Di online itu, tidak ada, apa namanya, slot untuk pemagangan. Seperti itu. Nah, nanti mungkin tahun ini, saya akan tanyakan lagi, apakah, membuka pemagangan tersebut. Biasanya, seperti tahunnya kan beda ya, Tapi, awal tahun kemarin, di cek, di website itu, belum dibuka, gitu. Gak ada pembuka. Tapi, tahun kemarin itu, banyak banget. Jadi, dibuka, terus, memang, sampai overload ya, banyak banget. Jadi, pas awal tahun itu, bisa, saya tuh bisa nerima, yang magang di saya tuh, sampai 10, ada 20, sampai saya bagi-bagi, gitu. banyak sekali, kayak gitu. Jadi, nah, kebetulan, yang, awal tahun ini, kemarin tuh, tidak ada slot di website, kita juga, itu kan, slot penerimaan, antara, TA dan magang, itu, ditentukan sama pihak, tadi, Deputi Infrastruktur Riset. Itu, tidak ada slotnya. Kalau tidak ada slotnya, kita tidak bisa nerima, Nah, baiknya mungkin, TA langsung aja, gitu. TA bisa, kalau TA masih ada slotnya. Untuk S1. Jadi, nanti bisa, kerjasama-sama dosen, pembimbingnya gitu, lebih enak sih, kalau, kita punya dua dosen, satunya di BRIN, satunya di kampus itu, karena saling melengkapi ya, kalau di kampus semua kan, alatnya itu tuh aja. Kalau di BRIN, kita bisa men-support, alat yang ada di, karena BRIN itu sekarang, semua open access, semua alat-alatnya semua, bisa di open gitu. Saya bisa pakai, kalau di Serpong gak ada, bisa di Cibino, bisa di Bandung, di mana aja bisa dipakai, seperti itu. Nah, kalau biasanya, mahasiswa yang, kita bimbing bareng sama kampus, tuh cepat banget, dapat paper. Saya tuh ada mahasiswa S1 ya, dari UNJ, dia udah pingin banget, lanjut S2. Dia udah punya draft paper 2. Ini saya mah yang bingung, karena terlalu cepat ya, jadi saya mau sub-nya, kepadang saya sibuk banget gitu ya. Anaknya tuh cepat banget, jadi, sama S1, dia punya 2 draft paper, dan bagus banget datanya gitu. Karena memang, dia selalu, minta di, XRD, saya kan material, kimia material ya, ke nanoteknologi. Jadi, anaknya tuh bener-bener, cepat banget gitu, pengerjaan, bagus sekali gitu. Makanya saya, saya keep untuk cepat lanjut ke S2, dia pingin ke ITB, dan lanjut, intership ke luar negeri, pinginnya yaudah gitu kan. Dia udah, udah ini ke saya, jadi dosen juga bilang, begitu cepat sekali ya, karena memang saling melengkapi. Dosen di sana, bisa bantu dalam, pas ngedraft gitu kan, di sana, tapi pas riset, di bring school gitu. Gitu, kalau semuanya di, apa namanya, di kampus gitu kan, jadi, kadang antrian, juga kadang, apa namanya, dua dosen saling sibuk gitu, tidak saling melengkapi. dengan bring tuh, bisa saling melengkapi, kayak seperti itu. bisa menjadi satu alternatif ya. Terima kasih buku informasinya. Nah, ini pertanyaan yang terakhir bu, terkait dengan HKM tadi, kan ada syarat, kalau satu artikel bereputasi global, bisa digantikan dengan, publikasi buku, di penerbit nasional terakreditasi. Apakah yang dimaksud, penerbit nasional terakreditasi, adalah penerbit yang terdaftar, sebagai anggota IKAPI, sebagai anggota IKAPI, atau seperti apa bu? Kita ada, bisa dicek ya, semuanya di, BRIN ya. BRIN itu punya, mana yang terakreditasi, jadi, bentar ya. jurnal-jurnal yang terakreditasi, atau, itu, itu udah, ada di dalamnya, jadi tinggal, bentar, saya lupa, website-nya, mungkin saya nanti bisa share ke Mbak Rana ya, kalau ini ya. Boleh Ibu. Ya, jadi, baik jurnal, jadi gini, ada beberapa jurnal, di skimago itu, K1, sama BRIN, hanya, termasuk jurnal berikutasi menengah. Kemudian, jurnal berikutasi, jurnal K2, karena di website-nya, punya faktor-faktor tinggi, di skimago-nya, ya, K2, tapi, di BRIN-nya, deksas belinya itu, jurnal berikutasi tinggi, kayak gitu. Jurnal berikutasi tinggi, setara yang paling tinggi, seletarki 1, berarti ya, kayak gitu. Nah, untuk buku, dan untuk jurnal langsung terakreditasi, semua juga ada di situ. Jadi, nanti bisa dicek, apakah itu, masuk ke HKM-nya BRIN gitu. Seperti itu ya. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu, atas waktunya. Ini kebetulan sudah, pertanyaan terakhir, dan sudah jam 9 malam juga Ibu, di Indonesia. Sekali, kami dari PPIDK Amero, dan teman-teman semua, yang mengikuti webinar hari ini, mengucapkan banyak-banyak terima kasih, atas waktunya Ibu, di tengah kepadatan ini, masih menyempatkan, buat sharing. Semoga, bermanfaat, buat kita semua, dan, kami mohon maaf juga Ibu, kalau misalnya, ada salah-salah kata, saat webinar ini. Semoga teman-teman yang mengikuti webinar ini, mungkin ada yang mendaftar di BRIN, dan insya Allah, semoga keterima. Terima kasih banyak sekali Ibu. Semua sama, saya juga ya, mohon maaf, jika ada salah kata, dan, seandainya ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, semoga, sehat selalu, untuk kita semua, teman-teman semua, dilancarkan studinya, kemudian juga, sukses ya, untuk karya selanjutnya, di mana Tuan berada gitu ya. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin, amin.